Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 16 Bapak 16 Jura Ganjik mundur beberapa langkah, katanya dengan menyengir lucu, tadi kau bilang tidak pernah membunuh Han Jing, ku yakin kau tidak akan melanggar pantangan sendiri. Sebagai pembunuh, aku harus bekerja menurut gelagat, bila perlu dan terpaksa harus melanggar pantangan juga tidak menjadi soal, pucat muka Jura Ganjik, setelah menyurut mundur agak jauh, mendadak ia putar badan lalu menerjang keluar. Tapi sebelum tangannya menarik daun pintu, pedang di tangan siang bugi sudah disambitkan, pedang lemas sepanjang empai kaki itu meluncur laksana lembing, Jura Ganjik baru menegakkan badan sambil menarik daun pintu, tahu-tahu pedang lemas itu menusuk punggung tembus ke dada dan trep, suara ini tidak begitu keras, tapi nyata, tanpa menjerit tubuh Jura Ganjik terpantek di pintu. Mungkin Jura Ganjik ini mati penasaran, penasaran karena tidak pernah menyangka di tempat kekuasaan cunggung, tak ia ada orang luar berani membunuh orang, celakanya yang menjadi korban adalah dirinya. Tanpa jeritan tiada keluhan, ujung pedang tajam lagi tipis itu menembus jantung, mengantar sukmanya ke alam bakar. Beberapa saat lamanya suasana amat hening dalam pendopo besar itu, agak lama kemudian baru berkumandang suara cunggung tayah, besar sekali nyalimu, sebelum siang bugi menjawab, siyaumah bersuara lebih dulu, temanku ini memang bernyali besar, berani kau membunuh orang di tempatku ini, kering suara cunggung tayah. Meski besar nyalinya, sebetulnya ia tidak ingin membunuh orang di sini, tapi dia juga tidak mau melanggar aturannya sendiri, demikian siyaumah menjelaskan. Aturannya sendiri? Aturan apa? Tanya cunggung tayah. Dia pantang ditipu orang, orang yang menipunya tidak ada yang diberi ampun, tidak ada orang yang menipunya bertahan hidup setengah jam, kau tahu aturanku di sini, tanya cunggung tayah. Coba jelaskan, tanya siyaumah hukuman mati bagi setiap pembunuh, aturanmu memang bagus, sebagai orang yang berkuasa dan disegani, aku tidak ingin ada orang melanggar aturanku, sebetulnya aku tidak suka melanggar aturan. Bagus, sekarang kau mewakili aku membunuhnya, boleh, sahut siyaumah sambil membalik badan pelan-pelan berhadapan dengan siyang bugi, sejak lama aku sudah ingin mencobanya, apakah tinjuku lebih cepat atau pedangnya lebih miyai, waktu siyang bugi mencabut pedang, darah menetes di ujung pedangnya. Tinju siyaumah sudah terkepal siap beraksi. Wajah siyang bugi membersih hijau, kaku dan dingin tidak menunjukkan perasaan. Siyaumah berkata, bersihkan dulu noda darah di pedangmu, kenapa harus dibersihkan tanya siyang bugi. Kalau tinjuku tidak mampu membunuhmu, aku tidak suka mati di ujung pedang yang berlumuran darah hanjing, alasan bagus, urcap siyang bugi sambil membalik badan, lalu ia membersihkan noda darah di ujung pedangnya dengan kulit harimau yang melapisi kursi empuk itu. Mendadak siyaumah membalik ke arah kerai mutiara, batalkan saja, mendadak aku sadar, hal ini tidak boleh kulakukan, soal apa tidak boleh kau lakukan, tanya Cunggo Taya. Aku tidak boleh membunuhnya, sahut siyaumah lantang. Kenapa desak Cunggo Taya? Mendadak aku ingat sesuatu, sesuatu apa tadi kau bilang, aturanmu yang berlaku di sini adalah hukuman mati bagi pembunuh orang, betul tidak ya, betul, tapi temanku ini barusan tidak membunuh orang, dia membunuh seekor anjing. Seseorang setelah menyatakan diri sendiri adalah seekor anjing, kenapa orang lain harus menganggapnya sebagai manusia? Siaumah berkata lebih jauh, ku kira tidak pernah ada aturan hukuman mati bagi pembunuh anjing yang berlaku di tempatmu ini, benar tidak dimanapun tidak pernah ada aturan atau larangan demikian. Mendadak Cunggo Taya bergelak tawa, begitu keras dan tinggi nada tawanya hingga kerai mutiara bergoncang seperti ditiup angin puyuh, suaranya yang gemericik berpadu dengan bunyi tambur yang bertalu-talu. Maka terpentanglah pintu besar di belakang mereka. Terbuka pelan-pelan. Empat orang memikul dua tandu beranjak masuk, dua orang lagi berjalan di belakang tandu. Dua orang yang berjalan di belakang bukan lain adalah Hiang Hiang dan Tio Gongcu. Sementara yang berada dalam tandu sudah pasti adalah Lan Lan dan adiknya yang sakit. Cunggo Taya berkata, memang tidak malu kalian menjadi sahabat baik, peduli apapun yang terjadi, adalah pantas kalau aku mempertemukan kalian terakhir kali, memangnya kenapa kalau kami sudah bertemu lagi demikian? Tanya si Yauma dalam hati, pertanyaan tidak ia ajukan secara terbuka. Soalnya ia merasa urusan yang dihadapinya cukup ruwet, faktor-faktor penentu amat banyak dan berbelit-belit, semua segi persoalan yang dihadapinya belum atau tidak terpikir olehnya sebelum mereka naik gunung, celakannya keadaan yang mereka hadapi selalu berubah setiap saat. Semua perubahan yang terjadi juga di luar dugaan. Sekarang mereka sudah ada di atas gunung, dengan tekat dan keberanian yang tidak dimiliki orang lain, seolah-olah mereka telanjur duduk di punggung harimau, naik turun serba salah. Tapi satu hal sudah jelas, kehadirannya bersama teman-teman yang lain atas dasar sukarela, oleh karena itu, dia dipaksa untuk tetap bercokol di punggung harimau, bertindak menurut perubahan yang akan terjadi, umpama akhirnya jiwa melayang dan badan di caplok harimau juga menjadi suratan takdir. Meski harus mati, tapi harus mati secara berharga, dengan gagah dan perkasa, mati pun akan menyesal. Demi teman dan untuk gadis yang dicintai, ia harus berusaha bertahan hidup, meski hanya sehari juga harus berjuang untuk keselamatannya. Oleh karena itu, siyauma belum boleh mati, dia harus bertahan dan berjuang untuk membela dan melindungi mereka hiang-hiang berjalan dengan lambat, agaknya kesehatannya belum pulih benar, kondisinya masih lemah. Tio Gongcu mendampinginya, selangkah pun tidak berpisah, sorot matanya tidak pernah berpisah dengan wajah jelita sang gadis yang dipujanya. Tapi hiang-hiang menunduk, melirik pun tidak, seakan-akan tiada orang di sampingnya. Tapi Tio Gongcu tidak peduli, hidupnya hanya untuk hiang-hiang, demi keselamatannya. Banyak ragam perasaan, banyak macam cinta di dunia ini, semua sukar dijelaskan secara terperinci, demikian cinta yang merasuk hati Tio Gongcu, cintanya terhadap hiang-hiang merupakan salah satu ragam dari sekian banyak jenis cinta yang suci dan murni. Sejak lama Tio Gongcu menjadi gelandangan di Kangong, hidup sebatang kara, merana dan terlunta-lunta, kini usia menanjak tua. Tio Gongcu maklum dengan usianya yang sudah setengah baya, dirinya tidak cocok, tidak patut mempersunting gadis belia semudah hiang-hiang. Akan tetapi, meskipun jelek dia adalah manusia, laki-laki lumrah, setelah meresapi arti kehidupan selama setengah abad dalam lingkaran hampa, dia mendambakan hiburan ketenteraman hidup, kehangatan keluarga dengan semangat baru yang tidak bergantung oleh keadaan. Memang cinta kasih Tio Gongcu terhadap hiang-hiang tidak 100% merupakan cinta seorang laki-laki terhadap perempuan umumnya, juga bukan cinta monopoli, bukan hak milik pribadi, tapi lebih tepat kalau cinta Tio Gongcu terhadap hiang-hiang merupakan pujaan, sebagai pengorbanan. Siauma paham dan menyelami perasaan hati temannya, disamping kagum, ia pun menghormati harga dirinya. Karena Siauma tahu hal itu merupakan kenyataan, yang ditelurkan secara nyata dan gamblang, secara murni, maka ia patut dihargai, pantas dihormati empat orang pemikul tandu adalah laki-laki yang bertubuh kekar berotot, berbaju hitam bercelana putih, tampak kering, gagah dan kuat, mereka bukan naik tandu semula yang dibawah lan-lan dari bawah gunung. Ketika tandu diturunkan, hiang-hiang mempercepat langkah memburu ke depan tandu lalu menyingkap kerai. Lan-lan segera beranjak turun sambil berpegang pada tangan hiang-hiang. Setelah mengalami perjalanan jauh beberapa hari yang melelahkan, mengalami banyak kerintangan yang mengancam jiwa, nona jelita ini tidak kelihatan lesu atau lelah, wajahnya malah kelihatan cerah, cantik kerupawan dan segar. Waktu tandu diusung ke tempat ini, ia sudah berdandan dan bersolek dalam tandu, maka keadaannya tetap kelihatan semangat dan segar. Gadis ini cukup cerdas, dalam menghadapi mara bahaya, senjata paling ampuh bagi seorang perempuan adalah wajah ayu dengan tubuh yang montok menggiurkan. Selama mengenal lan-lan, siyaumah mengaguminya, tiada sesuatu pada gadis yang satu ini membuat hatinya kurang puas, semua serba baik dan sempurna, gadis ini memang pandai menempatkan dirinya dalam keadaan atau situasi yang paling buruk sekalipun. Setelah turun dari tandu, hanya sekilas lan-lan mengerling ke arah siyaumah, lalu beranjak maju beberapa langkah menghadap kerai mutiara, dengan laku hormat dan gayanya yang lembut menarik ia membungkuk tubuh, serta bersuara dengan ada merdu mengasyikan, lan-lan menyampaikan sebah sujud kepada Cunggo Taiya, suaranya lembut dan halus, gayanya juga mempesona. Biar Cunggo Taiya sudah lanjut usia, betapapun beliau adalah laki-laki, lan-lan percaya, asal dia laki-laki normal, peduli usia lanjut atau masih bocah, pasti tertarik pada dirinya. Memang daya tarik inilah senjata ampuh yang dimilikinya untuk menghadapi Cunggo Taiya. Cunggo Taiya tidak memberi reaksi. Aku hanya seorang perempuan lemah yang tak berguna, namun aku yakin suatu ketika akan datang saatnya dapat mendarmabaktikan tenagaku untuk kepentingan kau orang tua, kapan saja cukup kau orang tua memberi perintah sepatah kata, pasti akan kulaksanakan, tutur katanya tidak menyolok, namun mengandung daya tarik nan romantis, setiap laki-laki akan maklum kemana arah maksud perkataannya. Lan-lan yakin Cunggo Taiya tidak akan menolak permintaannya, ia terlalu yakin, urusan apapun bila dirinya yang mengajukan tentu ada harapan dan bisa terkabul. Sungguh tak pernah terpikir oleh Lan-lan, bahwa gaman terpercaya yang dimilikinya selama ini tidak manjur, karena tidak memperoleh reaksi yang diharapkan, Lan-lan bergerak maju ke depan. Maka didengarnya Cunggo Taiya bersuara dengan nada dingin dan kaku, berhenti. Terpaksa Lan-lan berhenti, namun ia belum putus asa, katanya pula lebih halus, aku ingin melihat dan berhadapan langsung dengan kau orang tua, apakah sekedar permintaan ini pun tidak kau kabulkan kering suara Cunggo Taiya, kau lihat undakan batu di depanmu itu undakan batu yang dimaksud tak jauh berada di depan Lan-lan, sudah tentu dilihatnya dengan jelas. Dua tombak jaraknya dari pintu besar, ada beberapa tingkat undakan batu yang mengkilap bersih seperti kaca. Suara Cunggo Taiya berkumandang keras, siapa berani menginjak undakan batu kaca itu, meski hanya selangkah, tanpa pandang bulu, akan ku penggal kepalanya tanpa perkara, baris depan dari undakan batu itu jaraknya ada dua puluhan tombak dari kerai mutiara. Kenapa Cunggo Taiya mempertahankan jarak sejauh itu untuk berbicara dengan orang? Lan-lan tidak bertanya, tidak berani bertanya. Gaman yang diandalkan sudah tidak berfungsi lagi, babak pertama adu keahlian sudah kalah total. Setelah hening sesaat, suara Cunggo Taiya berkumandang lagi, apa benar saudaramu sakit sebelum bicara? Lan-lan menghela nafas, suaranya pun rawan, ya, sakit parah sekali, mohon sedilah kau orang tua, di saat Lan-lan bicara, diam-diam Tio Gongcu beranjak ke depan hampir mencapai undakan batu, tiada orang memperhatikan gerak-geriknya. Lan-lan tidak sempat bicara habis, karena mendadak Cunggo Taiya menghardik dengan lantang, berhenti begitu keras suaranya sampai menggoncang kerai mutiara, tidak terkecuali Siyaumat, Siang Bugi dan Lan-lan merasa pekak oleh hardikan keras itu. Tapi Tio Gongcu seorang tuli, bukan saja tidak terpengaruh oleh bentakan keras itu, malah menerjang ke depan seraya membentak juga, jangan kau menipu aku, kau, biasanya Tio Gongcu bergerak lamban, malas-malasan. Padahal ginkangnya amat tinggi, belum habis ya bicara, tubuhnya meluncur belasan tombak ke depan. Pada saat yang sama, dari belakang kerai mutiara yang bergoncang itu menyelingap keluar bayangan seorang, gerak-gerik bayangan ini mirip hantu, begitu berhadapan langsung menyergap dengan serangan kejilagi dasyat. Siyaumat dan Siang Bugi belum sempat memperhatikan bentuk maupun wajahnya, tubuh penyergap yang terapung di udara menggerakkan kaki menemdang dada Tio Gongcu. Padahal kufu Tio Gongcu tidak lemah, selama ini ia cukup disegani di kangong, ternyata menghadapi seragapan yang tidak terduga ini, ia tidak mampu menyelamatkan diri, kenyataan pendangan penyergap memang hebat luar biasa. Tubuh Tio Gongcu mencelak jungkir balik, waktu tubuhnya terbanting di undakan batu, terus berguling-guling ke bawah lalu berhenti di depan Siyaumat dan Siang Bugi. Hiang-hiang menjerit khawatir, langsung ia menubruk maju serta memeluknya, suaranya memekik setengah kalap, kenapa kau berbuat begini Tio Gongcu mengertak gigi menahan sakit, tulang dadanya tertendang remuk, isi perutnya hancur luluh, dipeluk Hiang-hiang rasa sakit yang terbayang di wajahnya seketika sirna, berubah menjadi perasaan lega dan damai, ingin berbicara, tapi begitu mulutnya terbuka, darah segar menyembur mengotori muka dan pakaian di dada Hiang-hiang. Hiang-hiang menyeka noda darah di mukanya dengan lengan baju, sambil menyeka, tak tertahan air matu bercucuran, air matanya membasai muka Tio Gongcu yang baru saja ia bersihkan. Napas Tio Gongcu tersengal-sengal, dengan hambar ia mengawasinya, batuk membuat dadanya sakit sekali, namun ia memaksakan diri tersenyum, beberapa kali ia meronta untuk berbicara, namun gagal, pelukan Hiang-hiang yang kencang menenteramkan gejolak hatinya, setelah napasnya agak teratur baru ia dapat bersuara gagap, sungguh tak nyana, menjelang ada orang yang mau mencucurkan air matu untukku, Siauma juga berjongkok di sampingnya, dengan lirih ia bertanya, kenapa kau berbuat senekat ini? Napas Tio Gongcu mendadak berpacu seperti keret tawap yang kehabisan air, pertanyaan Siauma membuatnya emosi, perasaannya bergolak, namun ia hanya sempat mengucap sepatah kata, karena, lalu napas putus, jiwa pun melayang. Hiang-hiang menjerit sesambatan, isak tangisnya amat memilukan. Hiang-hiang maklum, betapa besar cinta Tio Gongcu terhadap dirinya, namun sebagai gadis remaja yang masih punya masa depan, Hiang-hiang tak berani memberi harapan secara nyata, maklum Tio Gongcu tidak lebih hanya seorang tua yang hidup sebat tangkera, betapapun umur mereka berbeda cukup banyak, Hiang-hiang patut menjadi anaknya, Tio Gongcu hanya seorang tua tukang sepatu yang hidup serba kekurangan. Kini baru Hiang-hiang sadar, untuk menerima cinta seseorang tidak tergantung pada kedudukan atau usia, tapi harus dinilai apakah cintanya suci dan murni. Sayang sekali Hiang-hiang sadar setelah terlambat, sadar setelah Tio Gongcu menemui ajal dalam pelukannya. Xiaoma tidak menangis, Siang Bugi hanya menggerget saja. Dengan seksama mereka mengawasi seorang yang berdiri di luar kerai mutiara, orang yang barusan menyergap Tio Gongcu dengan tendangan mautnya. Ternyata orang ini berperawakan cebol, meski bertubuh pendek dan kecil, tapi perawakannya cukup kekar, tegap lagi berotot, walau panjang kakinya tidak ada dua kaki, tapi besar dan kasar seperti dahan pohon. Mendadak Siang Bugi mengejek dingin, hawe ihunga, tendangan mega terbang, yang lihai, orang cebol itu menyeringai, mulutnya terbuka lebar tapi suara tidak keluar dari mulutnya. Suara Cunggu Taya berkumandang dari belakang kerai, orang ini tidak bisa berbicara, dia seorang gagu. Siang Bugi berkata, di kalangan Kangong Konon ada dua orang gagu yang lihai kepandainya, julukannya adalah Saipak Sianggah, betul, seru Cunggu Taya. Orang ini adalah buci tongcu murid Tianjan Tekut dari Sing Sohe Barat, luas juga pengalamanmu, patut dipuji, Tio Gongcu mampus di bawah kaki seorang ternama, ku harap dia tidak mati penasaran, kan sudah ku peringatkan, siapa berani menginjak undakan batu kaca itu, hukumannya adalah mati, ku ingat tadi kau juga bilang sepatah kata, aku bilang apa hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh orang di sini, he he, agaknya kau ingin menuntut balas karena kematian temanmu kan lumrah aku menuntut balas, banyak kesempatan untuk menuntut balas, namun kalau kau berani menginjak undakan-undakan batu di depanmu itu, aku dapat membuatmu mampus seketika dengan sekujir badan ditembus panah, peringatan cunggau taiya disertai munculnya dua baris jendela kecil yang memanjang di atas dinding kanan kiri kerai mutiara, ujung anak panah yang mengkilap tak terhitung jumlahnya terbidik ke arah siang bugi, kaku mengejang sekujir badan siang bugi, pendopo besar yang kelihatan kosong melompong, ternyata menyembunyikan berbagai macam perangkap dengan alat-alat pembunuh yang kejam. Lanlan menghela nafas, katanya lembut, Tio Sian Singh terbunuh oleh seorang ternama, mati dengan tenteram dalam pelukan gadis yang dipujanya, ku kira dia sudah memperoleh apa yang didambalkan selama ini, mati pun takkan penasaran, mendadak siyauma bergelak tertawa, tepat sekali, aku pun berpendapat demikian, nada tawa siyauma dapat membuat orang yang mendengar mengkritik merinding, nada tawanya lebih jelek dari isak tangis orang yang ditimpa musibah. Lanlan berkata pula, orang mati takkan hidup kembali, bukankah setiap manusia di dunia ini akhirnya akan meninggal mendadak siyauma menghentikan gelak tawanya, raungan gusar terlontar dari mulutnya, kalau demikian, kenapa tidak adikmu saja yang mampus karena dia adalah adikku, sahut lanlan, suaranya tenang, sedikit pun tidak gugup, justru aku mempercayai mu, maka aku serahkan nasib kami kepadamu, aku yakin kau dapat melindungi kami lewat gunung dan selamat sampai tujuan, akhirnya siyauma bungkam. Adikku adalah anak yang harus dikasihi, sejak kecil dihinggapi penyakit yang tak bisa diobati, sampai usianya sekarang, belum pernah merasakan hidup senang, tenteram dan bahagia, kalau dia harus mati, apalagi mati berantau dengan care yang tidak layak, sebagai tacinya yang mengasuh sejak kecil, bagaimana hatiku bisa tenteram, bagaimana aku tega membiarkan dia menderita lagi sampai di sini, suaranya mulai terisak, bola matanya yang selalu mengerling tajam mulai berkaca-kaca. Dengan laku hormat lanlan menjurak ke arah kerai mutiara, suaranya agak senduh, kalau kau orang tua juga ingin menuntut jiwa adikku, semudah kau menginjak mati seekor semut, maka aku mohon sedila kiranya membebaskan kami turun gunung, supaya jiwa adikku lekas tertolong, dingin suara cunggotaya, sebetulnya aku boleh melepas dia pergi, namun satu hal kau lupakan, adikmu bukan semut, semut tidak akan duduk dalam tandu. Adikku memang harus sembunyi dalam tandu, penyakitnya tidak boleh kena angin, tidak boleh kena sinar matahari, terpaksa ia tidak bisa keluar menyampaikan sebah sujud kepadamu, jadi bukan karena alasan lain ia berani kurang ajar terhadap kau orang tua, hanya karena alasan itu dia tidak mau keluar, tapi dia memang tidak boleh kena angin, batuknya akan lebih parah, apa dalam pendopo ini ada angin rasanya tidak ada, kenapa adikmu tidak keluar, karena di luar hawa lebih dingin, cunggotaya bergelak tawa, benar, alasan bagus, mendadak gelak tawanya putus, suaranya berubah bengis, sia-a-ap, seret bocah itu keluar dari tandu, buktikan apakah dia mampus kalau kena angin, belum lenyap suara cunggotaya, ada empat daun pintu menjeplak terbuka di dinding kanan kiri pendopo, dari empat pintu yang terbuka itu melompat keluar empat orang, empat orang ini adalah Ling Leong Siang Kiam, Po Kan dan orang tua penyapu kembang, Bu Chi Tong Chu yang berdiri di depan kerai mutiara mendahului melompat ke udara, tubuhnya menerjang lebih dulu, Siang Bugi sudah siap siaga dan menunggu serbuan musuh, begitu Bu Chi Tong Chu melayang lewat undakan batu, kaca, langsung ia memapak ke depan dengan sabetan pedang lemasnya, di mana sinar perak berkelebat, leher orang diincarnya, gerak pedang di tangannya aneh lagi menakjubkan, permainannya menyimpang dari ilmu pedang umumnya, tidak saja cepat tapi ganas, ternyata murid Siang Siok Hei juga memiliki kungfu luar biasa, kungfu Siang Siok Hei berbeda dengan ilmu silat yang berkembang di Tionggoan, di tengah udara Bu Chi Tong Chu mampu menggeliatkan pinggang sehingga tubuhnya mengendap turun lalu menyelinap pergi, keruan tusukan pedang Siang Bugi luput, sementara tendangan mega terbang Bu Tong Chu mengancam dadanya. Dalam sekejap dua orang saling serang belasan jurus, jurus demi jurus lebih lihai dan mematikan. Dalam hati kedua lawan ini sama maklum, setelah mereka terlibat dalam pertarungan sengit, sebelum salah satu gugur, pertempuran ini tidak akan berakhir begitu saja. Sioma menyongsong orang tua penyapu kembang. Begitu berhadapan, orang tua itu berkata, kau memang laki-laki jantan, aku tidak ingin membunuhmu, terima kasih, sebetulnya aku tidak tega membunuhmu, ah, kenapa sungkan, lo, kenapa kau bilang begitu setiap pagi kerjamu menyapu kembang, lalu apa kerjamu di waktu malam? Coba kau terkah, apa kerjaku kalau malam kerjamu membunuh orang? Tawar suara sioma, mungkin kau tidak turun tangan, tapi kau senang melihat orang lain saling bunuh, waktu serigala malam meluruk datang, rombongan mereka terkepung rapat, seorang timpang berdiri di atas batu cadas, berpeluk tangan menyaksikan pertarungan adu jiwa itu. Sioma berkata, pagi hari kau menyapu kembang, kalau malam membantai orang, hidup kera begitu apa tak terlalu repot. Apa kau tidak pernah merasa lelah? Tidak, sudah terbiasa. Sebaliknya apa kerjamu selama ini? Tanya orang tua penyapu kembang. Aku suka menghajar hidung orang, sekali pukul tidak kena, kupukul lagi sampai lawan roboh terkapar, umpama harus memukul 3.600 kali juga akan kulakukan, aku tidak pernah lelah kalau menghajar hidung orang, belum habis mulutnya bicara, kedua tinjunya sudah memukul 8 kali. Setelah 8 kali tinjunya memukul, baru sioma menyadari kepandaian kakek tua ini memang amat hebat, gerakannya selincah tupai, selicin belut, untuk memukul rimsek hidungnya jelas bukan pekerjaan yang mudah. Tapi sioma tidak mudah putus asa, tidak pernah merasa lelah, sebelum tugas dan maksudnya tercapai, dia jarang berhenti di tengah jalan. Memukul hidung orang adalah salah satu hobinya selama ini, namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, ia tahu dirinya tidak boleh terlalu mengumbar nafsu, lawan tangguh, padahal dia harus memperhatikan juga. Keselamatan Lan-Lan dan adiknya, melindungi mereka menjadi kewajibannya. Meski sioma lebih banyak menyerang si kakek, tapi untuk melepaskan diri bukan soal gampang, padahal ujung matanya menangkap gerakan linguliong siang kiam yang mendekati tandu. Serigala tua pokken menonton saja sambil berpeluk tangan, meski gelisah, sioma tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi dua baris panah siap membidik mereka. Meski posisi agak terjepit, sioma yang tidak takut mati, tidak gentar atau gugup, sioma tahu musuh yang benar-benar harus ditakuti bukan kakek tua yang dihadapinya ini, juga pokken atau ling leong siang kiam, barisan panah itu pun tidak akan membuatnya jari. Musuh yang menakutkan hanya seorang, yaitu Chung Go Taia yang belum pernah menampakkan hidungnya. Orang di belakang layar ini amat berkuasa, setiap patah katanya adalah perintah, perkataannya adalah kekuasaan. Selama hidup dan mengembara di kangong, sioma mengakui hanya Chung Go Taia saja seorang yang memiliki luakang sehebat itu, getaran suaranya saja mampu membuat kerai mutiara bergoncang seperti tertimpa gempa. Hikang orang ini amat menakutkan, hal ini terbukti dari gemericiknya kerai mutiara dengan gemas suaranya yang memekak telinga, juga ketenangan dan keculasan orang ini perlu dipikirkan. Kalian adalah sahabat baik, apapun yang akan terjadi, inginku pertemukan kalian untuk yang terakhir kali, sekarang sioma paham apa makna perkataannya itu. Memangnya kenapa setelah mereka bertemu terakhir kali? Mati. Mati banyak caranya, tapi yang dipilih adalah care yang paling menakutkan, paling kejam dan mengerikan. Sejak biji catur mulai melangkah, hakikatnya orang ini tidak pernah mau menerima tinju sioma, juga tidak ingin memiliki pedang siang bugi. Sejak persoalan ini berkembang, Chung Go Taiya sudah memperhitungkan takkan memberi peluang, tak akan membiarkan orang-orang ini lolos, pergi dengan hidup. Kalau orang sudah mampus, mana bisa pergi adik lan-lan yang sakit masih berada dalam tandu, lan-lan berjaga di pinggir tandu, selangkah pun tidak pernah meninggalkannya. Dengan nanar ia mengawasi ling leong siang tia menghampiri tandu di sampingnya. Sioma sedang bergelut dengan kepalanya, siang bugi juga sedang mengadu jiwa dengan pedangnya, dua orang ini sedang berdual mempertahankan hidup mereka, membela kakak dan adik. Tapi lan-lan seperti tidak peduli, apakah nasib mereka jelek atau baik, seolah-olah tidak melihat keadaan mereka. Dalam situasi setegang ini, lan-lan masih tersenyum menggiurkan, suaranya juga merdu merayu, adik-adik cilik, berapa usia kalian tahun ini? Lan-lan peta ling leong siang kiam tidak akan menjawab pertanyaannya, orang cebol umumnya tidak senang. Ada orang bertanya berapa usia mereka, sudah tentu mereka juga tidak akan menjelaskan. Titik berat pertanyaan lan-lan memang bukan pada tempatnya. Maka sebelum memperoleh jawaban, ia bertanya pula, pernahkah kalian melihat perempuan cantik? Apalagi gadis montok yang bugil dalam usia setua mereka, mesti cebol, ia yakin ling leong siang kiam pernah main perempuan, adalah logis kalau mereka pernah melihat perempuan bugil, namun hanya perempuan berparas lumayan saja yang mau melayani mereka. Kapan mereka pernah berhadapan dengan gadis secantik lan-lan, sebagai laki-laki normal, siapapun dia kalau tiba-tiba berhadapan dengan perempuan cantik telanjang di hadapannya, pasti laki-laki itu akan berdiri melongot, napas memburu dan lutut goyah. Hiang-hiang, seru lan-lan dengan kalem. Hiang-hiang masih terisak memeluk jenazah Tio Gongcu, namun ia mengiakan.